Intro Dalam persiapan menuju tatanan kebiasaan kehidupan baru atau new normal, Kejaksaan Negeri Karo melakukan rapid test kepada seluruh pegawainya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Satu persatu mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri Karo hingga para pegawai diperiksa darahnya untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Karo, tujuan rapid test ini adalah untuk mendeteksi awal kondisi kesehatan seluruh pegawai dalam keadaan sehat serta bebas COVID-19. Dan jika ada indikasi kecurigaan, maka akan langsung diakon pemeriksaan lanjutan oleh tim dari Dinas Kesehatan Karo. Kita melaksanakan rapid test massal terhadap seluruh pegawai, tata usaha, honor, dan pengamanan di kantor ini. Berkaitan dengan menunya program formalitas pertama, yang kedua kita mendeteksi dini. Apakah di sini sudah ada terpapar atau belum untuk di kantor kita. Terus yang selanjutnya, inti meningkatkan kuasa keadaan kembali. Yang sebelumnya, teman-teman, dari awal memang kita sudah menaptalkan protokol kesehatan di sini, tapi sejak ada isu-isu normal, sudah mulai menurun. Nah, ini dengan adanya ini kita galakkan kembali, tingkatkan kembali kuasa keadaan kita untuk hidup senat dan meningkatkan untuk melaksanakan protokol terkait dengan pencegahan virus corona. Kepala Dinas Kesehatan Karo mengapresiasi tindakan dari Kejaksaan Negeri Karo yang telah berinisiatif melakukan rapid test untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawainya. Selain itu, pemeriksaan ini kali kedua dilaksanakan dan hasilnya seluruh pegawai, non-reaktif atau negatif. Jadi ini memang saya apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Karo, saya rasa ini adalah yang kedua sudah mereka melakukan. Mungkin dulu belum seluruh start, tapi ini adalah yang kedua kali kita diundang oleh Kejaksaan Negeri untuk melakukan dan ini selalu adalah dicari daripada mereka. Ya, ini sangat, saya sangat melakui seluruh masyarakat ya, agar mereka kita mau bekerjasama. Kalau kita melihat status kita bahwa sekarang kita masih meningkat. Malam aja ada status kita tambah satu lagi. Artinya kita masih pandemi, kita belum pun menurun kasus kita. Apalagi menuju new normal. Jadi kita mengharapkan untuk orang-orang yang memang harus keluar rumah, marilah kita patuhi semua aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita, agar semua kita bisa selamat. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih waspada terlebih saat ini Kebupaten Karo, masuk menjadi wilayah zona merah. Masyarakat dimuang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Karo, Sumatera Utara, tim meliputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.